selamat menikmati bagaimana membedakan pribadi dan juga substansi karena baru-baru ini dan mungkin banyak bapak ibu yang telah menyaksikan banyak orang yang sedang mempermasalahkan tentang keabsahan atau kebenaran Allah Tritunggal nah, seperti kita ketahui dalam gereja katolik dasar kitab suci dan juga dokumen-dokumen seperti katekismus gereja katolik telah menjelaskan secara gamblang bagaimana pemahaman gereja katolik mengenai Allah Tritunggal berkaitan dengan hal ini bapak ibu tentu saja pernah mendengarkan ucapan yang pernah disampaikan oleh Santo Agustinus dan dikutip dalam katekismus gereja katolik 230 dimana Santo Agustinus mengatakan bahwa kalau engkau memahaminya ia bukan lagi Allah artinya Santo Agustinus mau mengatakan bahwa bagaimanapun kita menerangkan tentang Allah ia tetap suatu misteri yang tidak dapat kita masukkan dalam logika kita yang terbatas atau kita sebagai makhluk ciptaan kita mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan apa tentang pencipta nah juga dalam kitab suci dikatakan bahwa bagaimana kita memahami Allah sementara diri kita sendiri atau juga makhluk lainnya yang Tuhan ciptakan tidak bisa dan tidak masuk dalam akal kita bagaimana segala hal itu tercipta namun demikian dalam keterbatasan itu kita juga diajak supaya kita beriman juga memakai akal budi karena akal budi selalu bekerja sama dengan iman karena iman tanpa akal budi adalah iman yang buta atau sebaliknya akal budi yang tanpa iman adalah akal budi yang tumpul maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kitab suci menjelaskan kepada kita tentang Allah teritunggal dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3 disana kita melihat bagaimana Yesus dijelaskan oleh penginjil Yohanes sebagai sang firman yang bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan olehnya selain itu juga dapat kita temukan dalam Yohanes 17 ayat 5 dimana Yesus menyatakan tentang keberadaannya sebelum segala sesuatu diciptakan dimana Yesus mengatakan bahwa kemuliaan yang dia miliki telah ada sebelum dunia dijadikan dan sang firman atau Yesus sendiri bersama-sama dengan Allah selain itu Yesus juga menyatakan bahwa dirinya mempunyai kesatuan dengan Allah Bapak dan juga dengan roh kudus yang keluar dari Bapak sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 26 tentu saja kesatuan yang dimaksud oleh Yesus bukanlah kesatuan dalam hal pribadi melainkan dalam hal substansi kodrat atau hakikat nah kesatuan yang sama juga ditegaskan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga disini kita melihat bahwa Yesus membedakan pribadi-pribadi sementara menunjukkan bahwa substansi adalah satu dimana Yesus berkata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus sebagaimana dapat kita baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 nah selain ayat-ayat tadi kitab suci juga menunjukkan persatuan substansi kodrat atau hakikat Yesus dengan Allah Bapak yang tak terpisahkan dimana dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan kesatuannya dengan Bapak dimana ia mengatakan aku dan Bapak adalah satu disini satu yang dimaksud bukan satu pribadi melainkan satu substansi satu hakikat atau kodrat nah selanjutnya Yesus juga mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 9 bahwa barang siapa telah melihat dia ia atau orang tertentu telah melihat Bapak itu artinya pribadi Yesus substansi Yesus memperlihatkan substansi Bapak dan bukan pribadi Bapak tetapi substansi atau kodrat atau hakikat Bapak yang adalah Allah yang pengasih sementara itu kita juga menemukan dalam doa Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21 dimana Yesus mengatakan dan memohon agar para pengikutnya bersatu seperti dia dan Bapak adalah satu dalam hal ini satu yang dimaksud oleh Yesus adalah satu substansi hakikat atau kodrat bukan satu pribadi sebab Yesus berdoa kepada Bapak artinya Yesus berdoa dalam keadaannya kodratnya sebagai manusia yang telah datang dan menjilmah menjadi manusia dia berdoa kepada Bapak bukan berarti dia satu pribadi jika seandainya dia satu pribadi maka dia menyembah dirinya sendiri atau berdoa kepada dirinya sendiri itu tidak benar maka mesti pribadi Bapak dan Yesus adalah berbeda yang sama dan satu adalah substansi hakikat atau kodratnya selain itu dalam berbagai kesempatan juga Yesus menyatakan dirinya sebagai ilahi kemudian selain pernyataan Yesus juga pernyataan Allah Bapak tentang keilahian Yesus juga kita temukan dalam kitab suci ketika Yesus disebut sebagai anaknya dimana kita dapat membaca dalam Lukas Baptiga ayat 22 dan Matius 17 ayat 5 nah rasul-rasul juga menyampaikan tentang keilahian dan kesatuan substansi Yesus dengan Bapak dan Roh Kudus rasul Yohanes dalam suratnya juga mengajarkan bahwa Bapak Firman atau Yesus dan Roh Kudus adalah satu substansi atau kodrat atau hakikat di dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 7 kemudian rasul Petrus dalam pengajarannya juga menyampaikan hal yang sama sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7 2 Petrus 1 ayat 2 selain itu rasul Paulus juga menjelaskan tentang substansi keilahian Yesus yang satu dengan Allah Bapak dan Roh Kudus sebagaimana dapat kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 2 sampai 10 bab 8 ayat 6 dan Efesus bab 1 ayat 3 sampai 14 nah bagaimana kita menjelaskan perbedaan substansi dan pribadi banyak hal analogi yang dipakai dalam menjelaskan perbedaan substansi dan juga pribadi tentu saja penjelasan ini tidak berarti menjelaskan secara utuh tentang keberadaan atau tentang Allah teritunggal yang perlu kita ketahui adalah Allah teritunggal tidak berbicara mengenai jumlah Allah melainkan berbicara bagaimana Allah menyatakan diri dalam sejarah keselamatan kepada manusia oleh sebab itu substansi sering disebut juga hakikat atau kodrat kodrat dan pribadi merupakan dua hal yang berbeda contoh kodrat manusia dimiliki oleh semua orang sementara pribadi tidak dapat disamakan satu sama lain karena pribadi mempunyai keistimewaan dan keunikannya sendiri maka kata pribadi dapat kita bedakan dengan memakai kata aku sehingga setiap yang berkata aku sebagai pribadi maka itu sesuatu yang berbeda dengan pribadi lainnya nah sementara itu substansi atau hakikat atau kodrat dapat dibedakan dengan sebutan manusia ya banyak orang juga menjelaskan tentang alat tritunggal dengan analogi tubuh dan jiwa sederhananya tanpa jiwa atau tanpa tubuh maka kita bukan manusia maka dari itu kesatuan antara tubuh dan jiwa membentuk hakikat atau kodrat kita sebagai manusia sedangkan sifat-sifat atau keunikan keunikan atau keistimewaan keistimewaan membentuk pribadi kita sebagai pribadi manusia yang berbeda satu sama lain karena keunikan dengan memangkai prinsip yang sama maka Allah tritunggal memiliki substansi hakikat atau kodrat yang satu yaitu Tuhan sementara itu dalam kesatuan terdapat tiga pribadi yaitu Bapak Putra dan Roh Kudus maka Allah tritunggal tiga pribadi Allah yang mempunyai kesamaan hakikat kodrat atau substansi dengan kesamaan itu maka terbentuklah kesatuan menurut katekismus gereja katolik 252 perbedaan pribadi yang satu dengan yang lain terletak pada hubungan timbal balik atau relasi maka dalam tiga pribadi Allah terdapat hanya satu substansi kodrat atau hakikat itu adalah penjelasan pada kesempatan ini mengenai dasar kitab suci tentang kesatuan Yesus dalam substansi hakikat atau kodrat maka Allah tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia bukan berbicara bagaimana atau berapa jumlahnya maka Allah tritunggal maha kudus adalah Esa oleh sebab itu pemahaman tentang pembedaan tentang substansi dan pribadi perlu ditekankan sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan demikianlah pembahasan kita tentang Allah tritunggal pada kesempatan ini sampai jumpa pada kesempatan lain salam sejahtera untuk kita semua selamat Terima kasih.